Halo teman-teman, selamat datang di channel Pogil Kantoran TV Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberi kemudahan pastinya Oke, kembali lagi bersama gue Afin dan video kali ini teman-teman ya Seperti yang bisa teman-teman lihat kita ada di mana? Sekarang kita ada di stasiun Bogor, benar sekali Kita kali ini akan memulai review dari rutenya AFSprod Yaitu rute yang membentang dari Bogor sampai ke Sukabumi teman-teman ya Rute ini kemarin kita pakai untuk dinas Pangrango Dan kali ini kita akan lihat rute ini secara detail melalui reviewnya teman-teman Oke, untuk rute ini sendiri itu statusnya adalah payware Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki silahkan teman-teman langsung hubungi saja kreatornya Untuk link dari kreatornya sudah gue sertakan di deskripsi seperti biasa teman-teman ya Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke dalam reviewnya Karena mungkin banyak dari teman-teman juga yang sudah penasaran dengan rute ini Dari kemarin banyak banget yang request untuk direview ya teman-teman Jadi hari ini akan kita review sama-sama Nah, ini kita sekarang berada di stasiun Bogor Sebelum kita memulai ke arah Sukabumi Gue mau balik dulu ini ujungnya sampai mana ya Gue belum ngecek Kita coba lihat Nah, ini ke arah Jakarta teman-teman ya Ini ke arah Jakarta Cukup panjang juga belakangnya Oh, sampai sini ya Sampai sini teman-teman Tuh, sampai ke sini ya Cuma sampai sini, sini mentok Nggak ada apa-apa Jadi untuk arah ke Jakarta masih belum ya teman-teman Karena memang rute ini fokusnya itu dari Bogor sampai ke Sukabumi teman-teman Kemarin itu Kalau teman-teman bagi teman-teman yang sudah beli Teman-teman bisa ngecek Kalau di formnya itu Ada pertanyaan apakah teman-teman setuju Kalau kreatornya bikin rute ini dari Cipatat ke Sukabumi Kalau nggak salah Di situ gue jawab setuju ya Karena kita akan menantikan karya-karya selanjutnya Dari kreator AFS Protein Nah, ini kalau teman-teman ingat Ini adalah salah satu Perlintasan yang adat ya Di sebelum stasiun Bogor ya Bagi teman-teman yang pernah ke Bogor Nah, ini dia teman-teman Dan di sini juga ada Dipo ini ya Dipo Bogor ya Dipo KRL-nya Wih, keren sih Wih, mantep ya Di sini ada Dipo KRL Kemudian di sini ada stasiunnya teman-teman Ini ada Dipo Iya, Dipo KRL ya Dipo KRL Bogor Dari tulisannya Dan ini untuk wilayah stasiunnya teman-teman Cukup luas ya Wilayah stasiun Bogor memang Tunggu karya komuter Bogor Cukup luas memang wilayah stasiunnya Dan stasiun Bogor ini dulunya Sebelum dibuka jalur yang ke Dibuka kembali jalur yang ke Sukabumi Terminus ya teman-teman ya Di tahun 2000-an Sampai 2011-an Sampai 2000 2000 berapa dibuka? Gue lupa Itu terminus sampai di sini Untuk KRL ya Tapi setelah dibuka Arah ke sana baru Terminusnya itu Kalau nggak salah Di mana ya Nyambung kayaknya ini Nyambung sampai ke ini ya Sampai ke Sukabumi Terus ke Cipatat ya teman-teman Nah ini dia Untuk stasiun Bogor ya teman-teman Ini untuk bangunannya Seperti ini Info dari Kreatornya memang Untuk bangunan Belum sempat untuk di RTT Teman-teman ya Belum di render Untuk tekstur Jadi masih Dalam bentuk skin kayak gini teman-teman Untuk bangunan dari stasiun Bogornya Tuh ya Dan peletakan objeknya cukup rapi Teman-teman ya Kalau menurut gue Nah kalau di Nggak tau sih Di belakang sini tuh dulu Pasar ya Gue sering duk banget dulu Waktu masih tinggal di Jakarta Itu sering kesini Kalau lagi pengen naik KRL ke Bogor Kesitu ya makan baso Oke makan apa Kayak disitu ya banyak ya Nah disini mentok teman-teman Dan ini adalah Jalan keluar ya Teman-teman ya Ini jalan keluar Menuju ke Sini Nah nanti Biasanya disini nih Biasanya disini ngetapnya Dan keluarnya disini Untuk stasiun Bogor ya Untuk para Pengguna komputer lain Nah ini dia stasiun Bogor Teman-teman Untuk bangunan stasiunnya mirip sih Untuk bangunan stasiunnya mirip Dan untuk lewat-lewatnya juga mirip Teman-teman ya Lewat-lewatnya juga mirip Nah kalau kita kesini sedikit Nah ini ada perlintasan yang Kalau Dulu sih Nggak macet ya Tapi kayaknya sekarang macet banget ya disini Kalau misalkan ada yang mau lewat kereta Nah disebelahnya juga ada alun-alun Kota Bogor Teman-teman Nah ini dia Alun-alun Kota Bogor ya Jadi untuk objeknya juga dibikinkan oleh Kreatornya Wih mantep ya Mantep sih mantep-mantep Tuh dibikin nih objeknya Alun-alun Kota Bogor Nggak tau sekarang Dulu kalau Dulu ya disini tuh Pasar ya Banyak tenda-tenda Pada gang kaki lima Gue inget banget dulu Waktu gue masih Tinggal di Jakarta Itu pernah kesini tuh Beli kura-kura gue Dan gue mau balik ke Jakarta Waktu itu Naik kereta Nah ini Salah satu yang ikonik juga Dari Wilayah stasiun Bogor Adalah Ruko yang Membelah Ini ya Ruko yang dibelah oleh Rail ini teman-teman Karena Rukonya juga khas ya Untuk desainnya Dan ini juga dibikinkan oleh Kreatornya Jadi memang Banyak Objek-objek Yang disesuaikan Dengan Keadaan aslinya Teman-teman Oke kita kesini sedikit Kita sudah sampai Langsung masuk ke stasiun ya Stasiun Bogor Paledang 246 meter Di atas permukaan laut Tuh ya Ini juga Rail gongsolnya Sudah dibikinkan oleh Kreatornya Ini sudah update Versi 1.1 Teman-teman Dimana di versi Pertama Atau versi 1 Ini belum ada ya Yang rail-rail gongsol ini Kemudian di 1.1 Itu ada update Rail gongsol Sama update Beberapa objek stasiun ya Kalau gak salah ya Sukabumi Sama satu lagi Gue lupa Abad Cibadak Kalau gak salah Oke kita lanjut lagi Teman-teman Nah ini dia Setelah Paledang kita akan Menuju ke arah Stasiun selanjutnya ya Ini wilayah Terowongan Paledang Teman-teman Yang dulu Pernah Terjadi Ini ya Terjadi tragedi Di sana ya Teman-teman Karena memang Terowongannya Sempit Terowongannya Sangat sempit Karena memang Atapnya itu Pas-pas banget Sama Atap kereta ya Teman-teman Jadi dulu Sempat terjadi Tragedi lah Pada masanya Nah ini juga Ada mall disini Aduh gue lupa Nama mallnya Ini apa Ya dibikinin Banget dong Dibikinin Dia sama Kreatornya Keren banget Luar biasa sih Mantep-mantep Niat banget ya Nah disini Pemukimannya Cukup padat Teman-teman Tuh ya Dan untuk Kontur tanah Atau Ininya Kontur tanahnya Itu naik turun Naik turun Teman-teman Jadi kalau dilihat Lebih Lebih Ini ya Lebih realistis Dengan keadaan aslinya Teman-teman ya Mantep sih Mantep sih Mantep sih Dan ini Relnya double track Ternyata Relnya double track Tapi ternyata Pangrangu itu Gak ada yang Berpapasan disini Pangrangu itu Gak ada berpapasan disini Karena memang Armadanya Terbatas Teman-teman Jadi kayaknya Ganti-gantian aja Tuh ya Rel gongselnya juga Rapi sih Teman-teman Kalau gue lihat Dan kalau gue lihat Dari tadi Tekstur tanahnya Ketinggiannya Naik turun Kontur tanahnya Jadi Membuat Apa ya Kalau ketika Kita berdinas Itu tidak Tidak membosankan Untuk di rute ini Teman-teman Karena memang Kontur tanahnya Naik turun Oke tadi Udah ada Semboyan Ini ya Semboyan 8 Tanda Sebentar lagi Kita akan masuk Ke wilayah stasiun Teman-teman Mantep ya Ini Rel gongselnya Keren loh Tuh Ini dibikinin ya Bukan 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 Dari objek Relnya Tapi ini memang Dibikinin Gongselnya Teman-teman Dan itu Diletakkan Satu persatu Oleh kreatornya Ini keren banget sih Mantep sih Kreatornya mantep Oke kita lanjut Di depan Sudah ada stasiun lagi Teman-teman Nah ini adalah Salah satu petak Yang juga menjadi Ini ya Petak yang Sempat viral Karena Hasil-hasil Hunting fotonya Juga cukup-cukup Bagus disini Oke kita akan Masuk ke Wilayah stasiun Teman-teman Nah ini dia ya Ini adalah Stasiun Batu tulis Teman-teman ya Stasiunnya memang Bangunannya kecil Tapi peronnya Ini kayak diperpanjang Sampai kesini Karena Stasiun batu tulis Dijadikan Pemberhentian Untuk ke Pangrangu Teman-teman Jadi Pangrangu itu Berhenti di batu tulis Walaupun berhenti Cuma bentar ya Yang lain juga berhentinya Bentar-bentar kok Rata-rata Berhentinya itu Cuma 1 menit-1 menit Udah sama kayak KRL KRL kan Kurang dari 1 menit Tapi ini cuma 1 menit-1 menit Berhentinya Sementara kalau Kereta-kereta lain kan Itu biasanya Berhentinya bisa 2 menit-3 menit Paling cepat ya Tapi Pangrangu Kalau gue liat jadwalnya Itu berhentinya Cuma 1 menit-1 menit Di setiap stasiun Yang dia berhenti Karena disini Gak semua stasiun Dia berhenti ya Gak semua stasiun Dia berhenti Oke kita lanjut lagi Teman-teman sekarang Menuju ke stasiun selanjutnya Tuh ya teman-teman Saya liat lah Ini gue tinggiin dikit ya Teman-teman biar bisa liat Seperti apa Ini ya Kontur tanah Yang dibuat oleh Kreatornya ya Mirip banget Sama yang aslinya loh Dan ini disesuaikan juga Agar Ketinggiannya juga Sesuai ya teman-teman Itu mantep banget kan Ini ada kayak air terjun gitu ya Ada kayak air terjun gitu Keren banget Gue baru tau Bisa dibikin kayak gitu Nah ini dia Salah satu spot Yang sering dijadikan Tempat hunting Oleh para railfans Yang tinggal di Bogor dan sekitarnya Mantep Mantep sih Dan ini Untuk rute Ini teman-teman Untuk rute Dari Bogor Sukabumi Sepengetahuan gue Baru ini ya Baru rute yang ini ya Dan infonya Rute ini tuh Nantinya akan Support Sampai ke Android Kalau gak salah Kemarin Android tuh Lagi digarap juga Sama kreatornya Cuman sekarang sih Memang masih di Trend 2019 ke atas ya Untuk yang sudah Ready dijual Tapi yang Android Masih dalam proses Penggarapan teman-teman Dan nantinya Nantinya bakal Support di semua sih Kalau menurut gue Itu keren banget sih Nah ini teman-teman Saya lihat ya Ini kan jalurnya Agak naik ya Jalurnya agak Mendaki Menanjak disini Jelas banget Dan itu Menjadi tantangan Tersendiri Ketika kita berdinas Apalagi Incap ya Menggunakan Lokomotif-lokomotif Yang ada Melalui Jalur ini Menurut gue Jalurnya cukup Cukup enak sih Cukup ekstrim juga Belok-belokannya Itu kayak gini ya Belok-belokannya Cukup ekstrim And then Naik turunnya Juga cukup pas Karena memang Ketinggiannya juga Ke Sukabumi Itu naik ya Teman-teman Nah di depan Sudah ada stasiun lagi Stasiun Chiomas Teman-teman Akan kita bagi dua part Karena kalau dalam satu part Pasti akan Sedikit Panjang Jadi nanti kita akan Bagi dua part Ini stasiun Chiomas Cuman stasiun ini Kayaknya gak dijadikan Pemberhentian Pangrango ya Kalau gue lihat jadwalnya sih Dia gak berhenti di Chiomas Malah di Chiomas Dia melintas langsung Teman-teman ya Oke kita lanjutkan lagi Dari stasiun Chiomas Menuju ke stasiun selanjutnya Waduh gue untuk Kurutannya kurang hafal Teman-teman Jadi nanti mungkin Bisa kita lihat sama-sama Ini gue tinggin dikit ya Biar teman-teman bisa lihat Secara drone view Seperti apa rute ini ya Sehingga teman-teman Bisa menjadikan Video ini Sebagai pertimbangan Nantinya ketika teman-teman Ingin Membeli rute ini ya Teman-teman Karena kan banyak Dari User Kadang-kadang kan penasaran tuh Gimana rutenya Seperti apa bentuknya Karena kan Kalau dari screenshot-screenshot doang Kadang-kadang Gak terlalu mewakili ya Tapi kalau dari review Penelusuran seperti ini Kan dia jadi tau Secara garis besar Untuk rutenya itu Seperti apa Apakah sesuai dengan Yang diinginkan Gitu-gitu ya Oke kita lanjut lagi Setelah stasiun Ciomas Kita lihat setelah ini Stasiun apa Kita akan coba Lihat lagi teman-teman ya Nah ini teman-teman Kalau bisa lihat Ini jalurnya juga Mendaki banget teman-teman Jalurnya mendaki Kemudian belok-belok Gue lupa Taspat disitu Berapa Ntar gue coba lihat deh Kalau gak salah Taspatnya gak terlalu gancang juga Disini karena memang Jalurnya cukup ekstrim Tanjakan ya teman-teman ya Jalurnya tanjakan Kemudian kalau yang dari Arah Sukabumi kan Berarti turunan ya Dan berbelok-belok juga Jadi jalurnya memang Gak lurus-lurus Teman-teman Nah ini yang membuat Salah satunya Faktor yang membuat Kita ketika Dinas itu Tidak mengantuk Atau tidak capek ya Karena Fokus terhadap Jalur yang Naik turun Serta berbelok-belok Karena kalau berbelok sedikit Atau untuk naik turun sedikit Itu kecepatannya Bisa berpengaruh sekali Teman-teman Oke sekarang kita sudah Sampai di Stasiun Maseng Maseng apa Maseng? Gue gak tau Gimana cara bacanya Nah ini dia Untuk bangun stasiunnya Untuk stasiun ini Jadikan pemberhentian KA Pangrangu Teman-teman ya tuh Peronnya panjang juga Ini juga baru Dibangun juga Teman-teman Baru dipugar juga Untuk wilayah-wilayah Sini ya Untuk menghubungkan Bogor dengan Sukabumi Oke sekarang Kita akan lanjutkan lagi Kita akan lanjutkan lagi Menuju Ke Stasiun selanjutnya Ini ya teman-teman Kita lihat Pemandangannya Dari atas Dan kalau menurut gue Rute ini cukup padat Teman-teman Kiri kanannya Serta peletangan-peletangan Objeknya cukup Natural ya Walaupun memang Beberapa objek Masih menggunakan Objek yang Dua dimensi Tapi kalau menurut gue Gak masalah sih Itu kan Sama saja dengan Mengurangi ini ya Mengurangi Beratnya rute Karena kalau Atonnya Atau objek-objek Yang digunakan Masih tiga dimensi Itu sangat berpengaruh Sekali terhadap Drop FPS-nya ya Kemudian Rendering-nya Dan segala macemnya Apalagi Kalau yang animasinya Itu bisa goyang-goyang Biasanya kan ada tuh Pohon yang bisa goyang-goyang Teman-teman ya Pohon yang bisa goyang-goyang Contohnya mana nih Pohon kelapa Kayaknya goyang-goyang juga nih Biasanya tuh ada tuh Daun yang bisa goyang-goyang Nah kayak gini nih Ini kan bisa goyang-goyang nih ya Nah itu sangat berpengaruh Sekali teman-teman ya Sangat berpengaruh sekali Terhadap Rendering-nya Kalau teman-teman Misalkan punya PC atau laptop Yang speknya Kurang mumpuni Untuk main ini sih Pasti bakal Nge-lag ya teman-teman ya Karena trends itu Sangat-sangat-sangat Nyedot resource banget sih Terutama CPU Atau prosesor ya Prosesor, RAM gitu-gitu Ngedot banget sih Kalau gue Biasanya gue Perhatikan itu Lebih ke ini Daripada VGA Trends ini Lebih ke Prosesor teman-teman Karena kan dia Kenender ya Jadi Semakin Kuat Prosesornya Mungkin akan Semakin smooth Mainnya Asal VGA-nya juga Nggak terlalu Ini banget ya Nggak terlalu Entry banget ya Jadi mid-level lah Untuk VGA-nya Masih mid-level Masih ngangkat Cuman memang Prosesor Kembali ke Prosesor ya Oke teman-teman Kita lanjut lagi Di depan Sepertinya Sudah ada sinyal Masuk stasiun Nah untuk Palangnya disini Masih statis Teman-teman Untuk palangnya Masih statis Sehingga Objek-objek Mobil Yang ada disini Juga diletakkan Secara manual ya Jadi bukan Menggunakan traffic Teman-teman Nah ini Kita sampai lagi Teman-teman Ke stasiun Cigombong ya Stasiun Cigombong Nah Teman-teman Kita lihat ya Yang disini Jalannya naik Sementara Rel keretanya Jalannya agak turun nih Jadi memang Kontor tanahnya Itu diperhatikan Banget oleh Kreatornya ketika Membuat rute ini Teman-teman Tuh mantep ya Gue suka sih Ini Apa namanya Tembok-tembok Kayak gini ya Temboknya keren loh Walaupun memang Banyak objek Dari kreatornya Yang belum Di render to Texture Teman-teman Tapi untuk Skin yang ada juga Sebenernya Sudah cukup rapi Teman-teman ya Paling kalau di render To texture Kan biasanya Untuk menambah Efek Bayangan-bayangannya Jadi lebih natural Paling itu ya Yang bikin RTT itu Masih dijadikan Sebagai patokan Untuk membuat Objek Nah ini juga Teman-teman Kalau bisa lihat Ini jalurnya Mendaki Teman-teman ya Jalurnya mendaki Banget Mantap sih Ini mendaki Banget Jalurnya ya Tuh Jalurnya mendaki Karena ini Sudah mulai Masuk wilayah Ini ya Pegunungan ya Pegunungan Perbukitan ya Dan dataran Yang lebih tinggi Daripada di Bogor Gue gak tau Nanti sama Sukabumi Perbedaannya berapa Untuk ketinggiannya ya Nah ini udah mulai Datar nih Disini Disini udah mulai Agak datar ya Wah turun lagi Malan Oh gak Udah mulai Agak datar sih Udah mulai Agak datar Tadi tuh yang Agak ekstrim Memang tadi ya Dari petak Bogor Situ ya Nah ini dia teman-teman Untuk wilayah Stasiun selanjutnya Setelah stasiun Cikombong Oh belum ya Belum ya Wih disini Ada tiber juga dong Ada tiber juga sih Disini hunting Atau screenshot Kayaknya seru deh Ngadep ke belakang Gitu ya tuh Kayaknya seru deh Oke kita lanjut lagi Teman-teman Menuju ke arah Stasiun Selanjutnya Kita akan lihat Tadi terakhir Itu Cikombong ya Nanti mungkin ini Kita akan review Sampai stasiun Parung Kuda Kayaknya Sampai Parung Kuda Dulu ya Part 1 ya Karena memang Sampai ke Sukabuminya Itu panjang banget Rutenya Lumayan panjang Jadi gue rasa Kalau kita Masukin di satu video Itu gak akan cukup Teman-teman Nanti waktunya Takutnya kelamaan Jadi gue bagi dua Nanti ya Untuk review ini ya Diselang-seling Nanti untuk review Rutenya Oke sinyal masuk Teman-teman Ini dia Sinyal masuk Stasiun apa ini Gue lupa-lupa inget Soalnya Oh ini Stasiun Cicuruk Teman-teman Stasiun Cicuruk Punya tiga jalur ya Dan bangunan stasiunnya Juga cukup besar Layaknya bangunan-bangun Stasiun di arah Jawa Dan bagi teman-teman Yang penasaran Rute ini tuh Selebar apa Kiri-kanannya Nah dia selebar ini ya Ini kenapa gak Krender Karena Ininya gue kurangin ya View distance-nya Gue kurangin Jadi sampai ke ujung Itu gak Krender semua Nah ini juga Perlintasnya masih static Oke kita lanjut ya Cuman disini Warna airnya agak biru ya Agak over biru Jadi kalau menurut gue Nanti bagi teman-teman Yang kurang struk Bisa dituker aja sih Warna air ya Gampang Di environment Bisa dituker Untuk warna air Oke kita lanjut lagi Sekarang teman-teman Menuju ke stasiun selanjutnya Tadi kita dari stasiun Cicuruk ya Setelah Cicuruk itu Kalau gak salah sih Parung kuda Gue juga lupa Oke mantap Ya ini khas banget Objek-objek yang digunakan Khas banget ya Wilayah-wilayah sini ya Wilayah-wilayah lintas ini Dan ini jalurnya udah kembali Satu teman-teman Dari stasiun Cicuruk Karena memang sebenernya Pake satu jalur juga Masih bisa sih harusnya ya Karena kan pangerangu itu Gak ada papasan Dengan pangerangu lain Kalau yang gue liat di jadwal ya Kalau yang gue liat di jadwal Itu mereka gak ada papasan Dengan pangerangu lain Jadi menggunakan kereta yang itu Gue juga gak tau sih Apakah bener apakah enggak Apakah kereta ada dua Ya teman-teman ini ada dua set Atau hanya satu set ya Kalau yang gue liat sih Dari footage-nya Setelah mereka sampai Itu mereka berangkat lagi Gak lama paling Gak lama dari mereka sampai Mereka akan berangkat lagi Oke kita lanjut lagi Sekarang teman-teman Nah ini jalurnya sudah mulai lurus-lurus Dan sudah mulai datar ya Sudah mulai datar Dan di kiri kanannya Juga ada sawah dan permukitan Teman-teman Keren Wih mantep sih Mantep 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 Ini salah satu rute yang Sangat gue Ini ya Sangat gue perhatikan Maksudnya Untuk lintas ini gitu loh Karena sebelumnya kan belum ada nih Yang bikin add-on Atau rute Lintas Bogor Sukabumi ya Jadi gue sangat memperhatikan tuh Ketika ada orang-orang yang memposting Lintas ini Gue sangat perhatikan Apakah head-on yang dipakai itu Payware Atau private ya Kalau payware Ininya berapa Harga jualnya Itu biasanya bikin gue penasaran sih Oke kita lanjut lagi Teman-teman Setelah ini Kita lihat Apakah kita akan masuk ke wilayah Stasiun yang baru Masih ada belok-belokannya Teman-teman Masih ada belokannya Nah ini udah semua yang delapan Yang artinya Satu kilometer lagi Kita akan sampai Di wilayah stasiun Ini udah kelihatan Sinyal masuknya Eh sinyal mukanya Teman-teman Nah ke wilayah sini Sinyal-sinyal persinyalan Diganti dengan persinyalan Yang mekanik Teman-teman ya Diganti dengan persin Apa namanya Yang mekanik Kayak gini tuh Sinyal-sinyal mekanik Oke teman-teman Di depan sudah ada stasiun Dan ini adalah Stasiun Parung Kuda Nah ini dia ya Stasiun Parung Kuda Bentukannya seperti ini Stasiun ada 3 jalur Kemudian nantinya Di ujungnya Mengerucut ke 1 jalur lagi Stasiun Parung Kuda Ini di tengah-tengah pengukiman Yang cukup padat teman-teman Dan disini juga ada Perlintasan Pasti ini agak macet Kalau keretanya mau lewat ya Teman-teman Oke teman-teman Itu tadi untuk Penelusuran kita Part 1 ya Gue bilang ini part 1 Dari stasiun Bogor Sampai ke stasiun Parung Kuda Teman-teman Kita telusuri Nanti untuk part 2 nya Akan gue lanjutkan Dari sini Sampai ke Sukabumi Jadi kita akan bagi dalam 2 part Untuk review dari Rute AFS Prod Oke teman-teman Gimana menurut teman-teman Kalau menurut gue Sini udah keren ya Walaupun Bangunan-bangunan stasiunnya Masih belum di RTT Tapi kalau menurut gue Ini salah satu rute Yang bisa dibilang langka lah ya Bisa dibilang langka Memang Kalau gak salah Ada beberapa yang bikin Tapi tidak terlalu detail Nah ini salah satunya Opsi untuk teman-teman Bagi teman-teman Yang mau berdinas Di lintas Bogor Sukabumi Dan dengan rute yang detail Dengan naik turun Kontur tanah yang keren Ya ini Gue rekomendasikan Dan untuk sementara Saat ini masih open Di 2019 Gue gak tau Kapan yang versi Androidnya Akan keluar Gue gak tau Jadi bagi teman-teman Yang mau tau Silahkan langsung tanyakan Ke kreatornya Linknya ada di deskripsi Ya teman-teman ya Oke teman-teman Itu aja untuk review rute ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah hadir hingga di akhir Gue sangat mengapresiasi Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe channel ini Serta hidupkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman Gak ketinggalan Konten-konten terbaru Yang akan gue upload Di channel ini teman-teman Akhir kata dari gue Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa